Pada hari ini kita akan belajar tentang macam-macam pola asuh anak. Pola asuh anak merupakan pendekatan atau gaya yang digunakan oleh orang tua atau pengasuh untuk mendidik dan membimbing anak dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya. Berikut adalah beberapa macam pola asuh anak yang umum ditemui. Pola asuh otoriter Pola asuh otoriter ditandai dengan penerapan aturan yang ketat dan penekanan pada ketaatan mutlak dari anak. Beberapa ciri dari pola asuh otoriter adalah sebagai berikut. 1. Aturan yang ketat Orang tua yang menerapkan pola asuh otoriter cenderung menetapkan aturan yang sangat ketat dan tidak fleksibel bagi anak. Aturan tersebut mungkin meliputi waktu tidur yang ketat, jadwal makan yang ketat, atau larangan yang kaku terhadap aktivitas tertentu. 2. Kurangnya diskusi dan dialog Dalam pola asuh otoriter, anak jarang diberikan kesempatan untuk berpendapat atau berdiskusi tentang aturan atau keputusan yang dibuat oleh orang tua. Orang tua memegang kendali penuh atas pengambilan keputusan dan tidak menghiraukan pendapat atau keinginan anak. 3. Hukuman yang keras Jika aturan dilanggar, orang tua yang menerapkan pola asuh otoriter cenderung memberikan hukuman yang keras atau tindakan disiplin yang tegas. Ini bisa berupa hukuman fisik, seperti pukulan atau cambukan, atau hukuman non-fisik, seperti hukuman waktu, penarikan hak istimewa, atau hukuman verbal yang keras. 4. Kurangnya penjelasan dan alasan Orang tua yang menerapkan pola asuh otoriter jarang memberikan penjelasan atau alasan mengapa aturan tersebut diberlakukan. Anak diperintahkan untuk tunduk tanpa perlu tahu mengapa aturan tersebut penting atau apa konsekuensinya jika aturan dilanggar. 5. Kurangnya dukungan emosional Dalam pola asuh otoriter, fokus utama orang tua adalah menegakkan kepatuhan anak, bukan memberikan dukungan emosional atau mendengarkan perasaan anak. Ini bisa menyebabkan anak merasa terisolasi atau tidak didukung secara emosional oleh orang tua. Dampak dari pola asuh otoriter dapat mencakup penurunan kepercayaan diri anak, perasaan tertekan atau takut, kurangnya kemandirian dan inisiatif, serta kesulitan dalam membangun hubungan yang sehat dan saling percaya antara orang tua dan anak. Oleh karena itu, penting bagi orang tua untuk mempertimbangkan pendekatan yang lebih seimbang dalam mendidik anak, yang memungkinkan ketaatan yang diatur dengan baik sambil tetap memberikan dukungan emosional dan kesempatan bagi anak untuk berkembang secara mandiri. 2. Pola asuh demokratis Pola asuh demokratis adalah pendekatan yang memberikan kesempatan bagi anak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, menyuarakan pendapat mereka, dan diajak berdiskusi oleh orang tua. Berikut adalah beberapa ciri dari pola asuh demokratis. 1. Keterlibatan anak dalam pengambilan keputusan Orang tua yang menerapkan pola asuh demokratis memberikan anak kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Anak diberi ruang untuk menyuarakan pendapat mereka dan turut serta dalam memutuskan hal-hal seperti kegiatan ekstra kurikuler, aturan rumah tangga, atau rencana liburan. 2. Dialog dan diskusi Pola asuh demokratis melibatkan komunikasi yang terbuka dan dialog antara orang tua dan anak. Orang tua mendengarkan dengan penuh perhatian dan menghargai pendapat anak, serta mengajak mereka untuk berdiskusi tentang berbagai hal, termasuk nilai, norma, dan aturan yang diterapkan di rumah. 3. Pembagian tanggung jawab Dalam pola asuh demokratis, tanggung jawab dalam menjalankan tugas sehari-hari di rumah atau dalam keluarga dibagi secara adil antara orang tua dan anak. Anak diberi kesempatan untuk berkontribusi sesuai dengan kemampuan dan minat mereka, dan diberikan dukungan untuk melaksanakan tanggung jawab mereka. 4. Penjelasan dan pemahaman Orang tua yang menerapkan pola asuh demokratis memberikan penjelasan dan alasan yang jelas kepada anak tentang keputusan atau aturan yang diterapkan. Mereka membantu anak memahami tujuan atau nilai-nilai yang ingin dicapai melalui aturan tersebut, sehingga anak dapat menginternalisasikan nilai-nilai tersebut dengan lebih baik. 5. Kesetaraan dan keadilan Pola asuh demokratis menciptakan lingkungan yang dianggap adil dan setara bagi anak. 6. Anak diperlakukan dengan hormat dan dihargai sebagai individu yang memiliki hak untuk berpendapat dan berpartisipasi dalam kehidupan keluarga, tanpa adanya penindasan atau dominasi dari pihak orang tua. Dampak dari pola asuh demokratis dapat mencakup peningkatan kepercayaan diri dan kemandirian anak, kemampuan untuk berkomunikasi dan berkolaborasi secara efektif, serta pembentukan hubungan yang kuat dan saling percaya antara orang tua dan anak. Oleh karena itu, pola asuh demokratis sering dianggap sebagai pendekatan yang lebih seimbang dan mendukung dalam membimbing perkembangan anak secara positif. Pola asuh permisif Pola asuh permisif adalah pendekatan yang memberikan kebebasan yang besar kepada anak tanpa batasan yang jelas atau konsisten dari orang tua. Berikut adalah beberapa ciri dari pola asuh permisif. 1. Kurangnya batasan dan struktur Orang tua yang menerapkan pola asuh permisif cenderung tidak menetapkan batasan atau aturan yang jelas bagi anak. Mereka lebih bersifat santai dan fleksibel dalam menerapkan aturan yang dapat menyebabkan kebingungan bagi anak tentang apa yang diharapkan dari mereka. 2. Kurangnya pengawasan Pola asuh permisif seringkali ditandai dengan kurangnya pengawasan atau perhatian yang konsisten dari orang tua terhadap anak. Orang tua mungkin tidak terlibat secara aktif dalam memantau perilaku atau aktivitas anak, dan cenderung memberikan anak kebebasan untuk bertindak tanpa intervensi atau arahan yang jelas. 3. Keterlibatan minim dalam disiplin Orang tua yang menerapkan pola asuh permisif cenderung menghindari konflik atau konfrontasi dengan anak, dan mungkin menghindari memberikan disiplin atau konsekuensi atas perilaku yang tidak pantas. Mereka mungkin lebih condong untuk menghindari hukuman atau mengambil tindakan yang konsisten dalam mengajarkan anak tentang tanggung jawab dan konsekuensi dari tindakan mereka. 4. Responsif terhadap keinginan anak Pola asuh permisif seringkali ditandai dengan kecenderungan orang tua untuk merespons dan memenuhi keinginan atau permintaan anak tanpa mempertimbangkan konsekuensi atau nilai-nilai yang mendasarinya. Hal ini dapat menyebabkan anak menjadi terbiasa dengan pemenuhan keinginan segera dan kurang memahami pentingnya penundaan kepuasan atau mengatasi hambatan. 5. Fokus pada keharmonisan Orang tua yang menerapkan pola asuh permisif seringkali berusaha untuk menjaga keharmonisan dalam hubungan dengan anak dengan menghindari konflik atau teguran yang mungkin terjadi. Mereka mungkin lebih condong untuk memprioritaskan hubungan yang positif dan dekat dengan anak daripada memberikan arahan atau bimbingan yang tegas. Dampak dari pola asuh permisif dapat mencakup kurangnya kemandirian dan tanggung jawab pada anak, kurangnya pemahaman tentang batasan atau aturan, serta kesulitan dalam mengatasi frustrasi atau hambatan. Anak mungkin juga mengalami kesulitan dalam mengembangkan keterampilan pengendalian diri dan kemandirian dalam menghadapi tantangan atau situasi sulit. Oleh karena itu, penting bagi orang tua untuk mempertimbangkan dampak dari pola asuh mereka dan memastikan bahwa mereka memberikan arahan, batasan, dan dukungan yang tepat bagi perkembangan anak secara positif. Pola asuh tegas tetapi hangat Pola asuh tegas tetapi hangat adalah pendekatan yang mencakup kombinasi antara keterlibatan yang tinggi dari orang tua dan penerapan aturan yang jelas. Berikut adalah beberapa ciri dari pola asuh tegas tetapi hangat. 1. Keterlibatan orang tua yang tinggi Orang tua yang menerapkan pola asuh tegas tetapi hangat terlibat secara aktif dalam kehidupan anak mereka. Mereka berinteraksi dengan anak secara teratur, memberikan perhatian, dan menunjukkan minat dalam kegiatan dan perkembangan anak. 2. Penerapan aturan yang jelas Pola asuh ini ditandai dengan penetapan aturan dan batasan yang jelas bagi anak. Orang tua menyampaikan harapan mereka secara jelas kepada anak tentang perilaku yang diperlukan atau tidak diperbolehkan dan konsisten dalam menegakkan aturan tersebut. 3. Dialog dan diskusi Orang tua yang menerapkan pola asuh tegas tetapi hangat tetap membuka dialog dan diskusi dengan anak tentang aturan atau keputusan yang dibuat. Mereka mendengarkan pendapat anak, memberikan penjelasan tentang alasan dibalik aturan, dan memperhitungkan perspektif anak dalam pengambilan keputusan. 4. Pemberian dukungan dan kasih sayang Orang tua yang menerapkan pola asuh tegas tetapi hangat menunjukkan kasih sayang dan dukungan emosional kepada anak. Mereka memberikan perhatian yang hangat dan dukungan untuk perkembangan fisik, emosional, dan sosial anak, dan membangun hubungan yang positif dan dekat dengan anak. 5. Konsekuensi yang diberikan dengan bijaksana Dalam pola asuh ini, konsekuensi diberikan kepada anak secara konsisten dan proporsional terhadap perilaku yang ditampilkan. Konsekuensi tersebut diberikan dengan bijaksana, dengan tujuan untuk mengajarkan anak tentang tanggung jawab, akibat dari tindakan mereka, dan memperkuat aturan yang ditetapkan. Macam pola asuh yang terakhir adalah pola asuh negatif. Ciri-cirinya seperti pada gambar di video ini. Kita coba pahami secara mendalam secara mandiri. Terima kasih telah menonton video ini. Jika ada pertanyaan silahkan tulis komentar. Kita mungkin akan bahas di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Terima kasih telah menonton video ini.